Kita bicara advancing data analytics skill, jadi kalau kita bicara data analytics itu paling tidak ada tiga komponen yang di situ terlibat. Yang pertama tentunya data itu sendiri, bagaimana kita melakukan enrichment dari data yang kita miliki, data yang memang itu menjadi sumber informasi yang bisa kita jadikan sebuah insight yang akan menopang atau menunjang bagaimana orang-orang yang memang diberikan tugasnya untuk bisa melakukan improvement dari sisi action atau kita bisa melakukan decision ataupun keputusan-keputusan secara bisnis maupun operasional. Dan juga data itu akan menjadi kuat tentunya ketika berada di tangan orang-orang yang mengetahui secara bisnis, terutama di industri atau di departemen atau di institusi bahwa ada input sekalian. Nah dengan data yang begitu banyaknya tentunya itu menjadi potensi yang bisa mendukung bagaimana keberlangsungan secara bisnis dan operasional bagi institusi Bapak dan Ibu sekalian. Dan yang kedua adalah data analytics ini tentunya memiliki peran ataupun harus memiliki orang-orang atau talent yang bisa mengoperate, melakukan aktivitas-aktivitas analytics dari data yang dimiliki. Tentunya dari segala atau dari berbagai macam letar belakang tentunya diharapkan bisa melakukan optimalisasi perannya untuk bisa menganalisa data dari data-data yang mereka miliki sendiri. Khususnya misalnya dari masing-masing departemen, masing-masing dari divisi, bagaimana juga dari berbagai macam industri yang ada. Mereka diharapkan bisa melakukan optimisasi, mengeksplorasi, melakukan discovery dari data-data yang mereka miliki agar itu menjadi masukan buat mereka bagaimana mereka memonitoring, mereview performance dari kegiatan bisnis dan operasional yang terjadi di institusi ataupun lembaga mereka sendiri. Nah dari sini tentunya orang-orang yang cerdas, kreatif, yang memiliki keinginan tahuan yang dalam terhadap apa yang menjadi aktivitas dari perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Nah yaitunya orang-orang tersebut yang memang senantiasa mendedikasikan dirinya untuk bisa terus memajukan bisnis dari Bapak dan Ibu sekalian. Yang ketiga tentunya dari data analytics ini adalah selain dari data itu sendiri, lalu juga talent atau people yang mendukung, yang mengoperate peran dari aktivitas analytics itu, yaitu tentunya kita dibantu dengan beberapa teknologi tools yang mumpuni tentunya, yang diharapkan bisa sangat maksimal membantu kita untuk bisa bagaimana dengan mudah kita mengoperate data analytics proses kita, hingga kita bisa mensajikan data-data dalam bentuk visualisasi, data-data di mana visualisasi itu bukan hanya sekedar kita beauty dashboard ataupun beauty report, tetapi bagaimana kita juga bisa mensajikan data-data visualisasi itu menjadi visual analytics yang akhirnya bisa kita lakukan secara diagnosa atas informasi atau data-data yang terjadi secara fakta dalam bisnis dan operasional di lembaga atau institusi kita semua. Oleh sebab itu, Tableau menjadi pilihan, dan katalog kita lihat tadi juga sudah disinggung di awal oleh Leslie tentang bagaimana misi dari Tableau itu sendiri. Bagaimana Tableau memiliki misi membantu orang untuk membaca dan juga memahami data mereka sendiri. Pertama, kenapa membaca, yaitu bagaimana kita pahami bahwa data itu menjadi island, menjadi silo di berbagai macam sistem, di berbagai macam platform data, segala macam, sehingga terkadang banyak orang secara konvensional dulu pendekatannya harus merumuskan dalam bentuk data-data tersendiri sehingga mereka baru bisa diakses atau di analisa. Nah, dengan Tableau, data itu sangat mampu untuk kita akses dengan mudahnya sehingga kita bisa mudah membaca. Nah, ketika kita sudah dapat membaca data-data yang kita miliki, tentunya kita membutuhkan pemahaman dari data-data yang kita baca tersebut atau yang kita miliki tadi. Sehingga akan mendatangkan sebuah informasi yang bermanfaat atau menjadi sebuah insight yang akan menjadi trigger untuk bisa kita melakukan improvement dari mengambil keputusan untuk keberlangsungan bisnis operasional dari lembaga atau institusi atau company kita semua. Nah, oleh sebab itu tadi mungkin saya tidak akan mendetailkan apa yang menjadi tiga alasan kenapa banyak orang mengadopsi Tableau untuk membantu mereka secara individu maupun secara organisasi untuk menjadi lebih data-driven approach dalam sisi data analytics ini. Tableau tentunya dia memiliki sebagai analytics people love to use. Di sini bagaimana orang sangat suka, khususnya para analis, data analis itu sangat-sangat suka dengan Tableau karena lagi-lagi secara kecepatan, kemampuan yang diberikan oleh secara fitur dan fungsi sangat powerful sehingga mendapatkan insight bisnis yang juga sangat powerful. Lalu juga kenapa Tableau sangat disukai oleh analis yaitu dia bisa mengubah cara orang dan organisasi bekerja dengan datanya itu sendiri. Mungkin selama ini tadi kebanyakan para data analis pasti akan memiliki gap secara waktu yang mana data-data itu ketika mereka request ke salah satu department yang memang bertanggung jawab untuk menyediakan data contohnya department IT, bagaimana mereka akhirnya butuh waktu untuk bisa mendriver data-data yang diminta oleh business user atau end user atau data analis tersebut. dan akhirnya pada unjungnya data-data yang menjadi gap waktu tadi, yang membutuhkan waktu yang banyak untuk menyediakannya akhirnya menjadi expired information. Nah ini lagi-lagi yang tidak diinginkan. Nah dengan Tableau kita sangat dibantu untuk bisa mengakses data atau secara cepat kita bisa mensajikan data-data dari berbagai macam sistem yang ada, dari berbagai macam platform yang ada sehingga kita bisa membaca data kita sendiri dan kita memahami data kita menjadi sebuah insight. Lalu kalau kita lihat bicara integrated platform yang sangat mudah, yang bagaimana tadi juga sudah dijelaskan, start from small, kita membangun, jadi tidak harus big bang, tapi bagaimana kita dengan Tableau ini, any kind of data, apapun data kita tidak harus menyediakan database tertentu. Bahkan kita bisa melakukan data analisa dari dari file-file manual kita atau data manual kita yang terikot dalam file Excel, dalam file text atau file CSV kita sehingga itu bisa kita leverage menjadi sebuah insight yang tentunya membantu bisnis dan operasional kita. Yang tentunya yang ketiga faktor itu adalah the trust leader market yang itu adalah menjadi bagian penting, karena kalau kita lihat kenapa Tableau terus eksis dengan solusi-solusinya, itu ditopang dengan komuniti yang sangat kaya akan kreativitas dari komuniti yang terlibat, lalu juga bagaimana mereka meng-suggest, memberikan rekomendasi, inovasi-inovasi apa saja yang dibutuhkan di level industri, di level people, segala macamnya. Lalu juga kalau kita bisa lihat bagaimana Tableau sangat inovasi atau fokus terhadap inovasi-inovasi yang berkembang pada saat ini. Oleh sebab itu, kalau kita lihat dari kebutuhan itu semua adalah bagaimana tentunya kesulitan-kesulitan yang terjadi yang Bapak-Ibu hadapi. Misalnya any data, anywhere tentunya. Data kita dalam bentuk apapun, dalam platform apapun, bahkan juga silo, dimanapun, bahkan on-premise atau on-cloud, itu pun juga menjadi kendala. Lalu juga visualise, asio-analyse, bagaimana kita juga mensajikan data-data kita secara visualisasi sehingga mudah dipahami dan juga itu menjadi bagian menopang untuk kita melakukan analisa terhadap data-data yang terjadi dalam perusahaan kita. Lalu juga Tableau itu sangat mensajikan interface yang intuitif. Tentunya juga sangat mudah digunakan untuk siapapun. Makanya Tableau itu easy of use dan for everyone. Bagaimana ini ditujukan memang untuk kemudahan penggunaannya dan juga bagaimana Tableau itu ditujukan kepada siapapun mereka yang memang ingin melakukan aktivitas data analytics tadi. Powerful analytics tentunya yang memang sudah disediakan, apalagi terbaru tadi juga sudah disinggung bagaimana Tableau di versi-versi terakhirnya sangat memanjakan usernya atau customernya untuk bisa mendapatkan insight dengan mudah. Lalu tentunya ini no programming. Jadi bagaimana orang yang tidak memiliki background IT, tidak memiliki background programming apapun dengan bahasa-bahasa apapun yang ada saat ini berkembang, mereka tinggal bagaimana melakukan drag and drop, bagaimana mereka melakukan klik sana dan klik sini, dia akan mendapatkan penjelasan-penjelasan dengan mudah secara analisis. Ya memang itu lagi-lagi diterapkan machine learning AI di dalam software Tableau itu sendiri. Nah ini end-to-end platform yang tentunya juga tadi sempat disinggung bagaimana ini adalah rincian data pipeline dari sebuah solusi data pipeline yang memang dibutuhkan di setiap industri atau di setiap company mulai bagaimana mereka menyediakan deployment mereka, bagaimana mereka bisa menyediakan infrastruktur yang tepat ataupun menjadi policy atau kebijakan-kebijakan masing-masing company. Itu bisa on-premise, cloud, hosted, dan juga dengan operating system yang ada, juga bagaimana data aksesnya, data preparation-nya, sehingga kita sangat mudah melakukan data cleansing, melakukan data profiling, sehingga data-data yang kita sajikan itu adalah data-data yang tepat, bukan menjadi garbage in, garbage out. Kadang kita memiliki data tanpa melalui data preparation, akhirnya tadi. Data-data yang kita sajikan itu menjadi misleading information, sehingga analisa yang kita dapatkan pun juga tidak akan optimal, sehingga tadi secara governance, content discovery, analytics, dan juga collaboration itu pun juga sangat penting ketika kita membicarakan end-to-end analytics platform, sehingga ini menjadi data pipeline solution, sehingga kita bisa mensajikan ini menjadi sebuah solusi untuk mendukung keberlangsungan data analytics di perusahaan kita. Oke, nah ini kalau kita lihat, table products, kita lihat di sini ada terdiri, ada table desktop, table server, table builder, mungkin ini juga segaligus menjadi sharing bagi teman-teman sekalian yang mungkin belum tahu table, atau mungkin juga menstressing pada customer-customer kami yang sudah existing. Tentunya dengan fitur-fitur terbaru, ataupun juga komponen-komponen terbaru dari table products ini akan bisa memaksimalkan peran tadi data analytics di perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Lalu kita lihat bagaimana table dengan memaksimalkan table preparation. Dengan table preparation ini kita bisa deeper understanding dari data kita, bagaimana kita bisa melakukan profiling dari data-data yang kita miliki, sehingga data itu confident untuk disajikan, untuk sangat-sangat maksimal untuk bisa kita analisa. Dan juga dia menyediakan smart feature untuk fast data preparation, dan juga simple, sehingga orang lagi-lagi bisnis user yang mereka tidak memiliki background IT pun juga sangat mudah untuk menggunakannya. Dan lagi-lagi table preparation ini juga ditujukan untuk bisnis user atau data owner karena mereka yang mengetahui data mereka sendiri. Lalu integrated directly into analytic workflow. Dan inilah tadi bagaimana secara end-to-end data analytic solution ini menjadi seamless integrated platform yang mulai dari accessing data, data preparation, data cataloging, lalu juga nanti ke data visualisasi atau data analytics yang ada di Tableau. Oke, Tableau Desktop mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, para asisten-kampus teman kami juga sangat familiar dengan hal ini, nanti juga akan saya coba sedikit demokan fitur-fitur terbaru dari Tableau Desktop maupun juga Tableau Server. Tableau Desktop biasanya kita lakukan untuk actionable insight, untuk visual data discovery, bagaimana kita juga bisa mengeksplorasi tanpa batas, menjawab pertanyaan-pertanyaan bisnis secara dalam, dan itu kita bisa lakukan dengan tahu desktop. Lalu juga kita bisa mengakses data atau connect ke any kind of data. Dan itu juga sudah disediakan oleh Tableau connectivity atau native connectivity, baik itu untuk file data file dalam bentuk file, lalu data dalam bentuk database, data-data juga. Bahkan Tableau juga sudah mendeliver bagaimana dia mengintegrasikan data-data dengan close-tooth data virtualization. Sehingga itu sangat-sangat agile dalam integrasi data, sangat agile dalam menyediakan data preparation-nya, sehingga dengan visualisasinya data akan lebih maksimal. Oke, Tableau Server tadi kita biasa gunakan, sebagai governance of service analytics at scale, yang tentunya itu kita bisa lakukan kolaborasi, share data, share insight, lalu juga tentunya diaseko dan governance environment, lalu juga deployment flexibility, bagaimana kita juga mampu untuk melakukan scale out dari Tableau server kita, sehingga kita bisa memaksimalkan performansi dari aktivitas Tableau server yang kita miliki, lalu juga enterprise scalability, tadi dengan konsep HA atau high availability yang ada. Oke, berikutnya Table Data Management Add-on, melakukan discovery data, kepada data yang tepat tentunya, task for everyone, dan juga data management at scale, yang mana tadi ini menjadi bagian, bisa kita apply atau kita implementasikan secara real time, secara periodik, scheduling, untuk bisa menjalankan processing data preparation ini secara automatically. Oke, Tableau Catalog, ini salah satu juga fitur yang terbaru, bagaimana Tableau bersajikan Tableau Catalog, sehingga kita bisa mengeksplore, atau bisa kita melihat aset-aset data kita, baik secara metadata dictionary, lalu juga data linagenya seperti apa, relevanasi atau relasi dari antar data yang kita miliki dalam Tableau server kita, sehingga itu akan memudahkan kita mengutilisasi kembali data-data aset yang sudah kita grab, yang sudah kita sediakan, dan kita publish ke dalam Tableau server kita. Yang tentunya juga dia menyediakan fitur untuk impact analytics, untuk memonitoring, untuk membahas bagaimana trust, government, environment secara data cataloging tersebut. Nah, Tableau Prep Conductor pun juga, ini menjadi bagian fitur terbaru, yang ini akhirnya bisa kita gunakan juga, untuk create tasking, scheduling, mengoperate automatic data preparation proses secara periodik. Nah, ini sama Tableau server management at home. Oke, nah akhirnya Tableau itu memiliki flexibility and choice, baik itu dari data source, bagaimana anekan of data, anekan of platform data, baik itu fast database, big data, cloud, bahkan dari apps, apapun, yang juga memiliki kemampuan dan flexibel dari sisi query, live query, in-memory, Tableau memiliki dua tipe koneksi, live connection dan extraction connection, juga dia bisa dideploy on-premise, maupun public cloud atau hosted, dan juga bisa diimplementasikan, menggunakan anekan platform, baik itu secara operating systemnya, Windows, Linux, Mac, web, dan yang lainnya. Oke, berikutnya smart analytics. Nah, ini tadi juga sempat disinggung, bagaimana Tableau mensajikan smart analytics, atau augmented analytics, bagaimana Tableau memanjakan para data analis, atau business user, agar mereka effortless, ketika mensajikan, atau menganalisa data, dari data-data yang mereka miliki. Nah, tentunya di sini ada beberapa fitur yang sudah di-apply, atau sudah diimplementasikan, artificial intelligence, atau machine learning di dalamnya. Contohnya di sini ada ASDATA, dia bisa menggunakan natural language untuk bisa kita menganalisa dari data-data yang kita miliki, expression, instantly get response data, bagaimana kita akan mendapatkan right insight, dari data-data yang kita request secara natural language. Lalu juga explain data, bagaimana Tableau juga menyediakan fitur explain data, sehingga data analis, atau business user, sehingga sebagai data owner, mereka langsung mendapatkan insight, atau summarize dari data-data, ataupun dia akan mendapatkan sebuah diagnosa dari descriptive analytics yang disajikan dalam bentuk visualisasi data itu, sehingga dia bisa tahu, oh, kenapa data ini terjadi, kenapa ada peningkatan signifikan pada periode tertentu dalam penjualan misalnya. Itu akan bisa di-down lagi, akan bisa di-discovery atau di-explorasi lagi, dan bahkan itu sudah langsung dijelaskan oleh Tableau. Nanti akan saya demo-kan ke dua fitur ini. Lalu juga Tableau juga sangat mengadopsi bagaimana dia bisa integrasi dengan statistical model, bisa menggunakan dengan R, atau dengan Python, yang mungkin ini menjadi popular language programming untuk bisa mensajikan analytics atau data analytics yang advance. Oke, as data tadi, menggunakan natural language interface, dan ini kita jalankan di Tableau server-nya, jadi kalau Bapak, Ibu sudah mengikuti Tableau server-nya, ya, fitur terbaru, dimulai dari 2019 version, ya, itu sudah ada fitur ini, dan sekarang terus diperbaharui secara capability-nya, ya, sehingga kita tinggal memasukkan beberapa kalimat ataupun kata yang ingin kita hadirkan menjadi sebuah insight dari data yang kita miliki tadi. Lalu juga terkait explain data, nanti juga saya akan contohkan bagaimana kita bisa melakukan diagnosa dari data-data yang disajikan dalam bentuk chart, dalam bentuk dashboard, ya, sehingga kita bisa mengetahui, oh, kenapa ini data ini terjadi, ya, dan Tableau sudah menggunakan machine learning untuk bisa mengimplementasikan solusi ini. Oke, let's start demo, bagaimana, mungkin saya akan coba sedikit sharing tentang fitur terbarunya Tableau terkait dengan dua fitur tadi, ya, yang pertama, kita bicara tentang explain data. Mungkin terlihat, ya, share screen saya. Halo? Moderator atau MC? Belum. Terlihat, ya? Halo? Halo? Ya, pertanyaan belum. Oke. Ini masih PPT, ya, mungkin, ya, Pak Irham, ya? belum kelihatan, sih? Oke. Masih PPT, Pak? Oke. Oke, sudah? Sudah, sudah, Pak Irham. Silahkan, Pak. Oke. Baik. Nah, di sini saya akan coba sedikit sharing tentang fitur terbarunya dari Tableau. Nah, di sini saya menggunakan Tableau Desktop, ya, saya akan menjelaskan fitur explain data. Nah, di sini saya memiliki data set, ya, tentang Boston Blue Bikes. Nah, kalau di Indonesia juga sekarang, sekarang lagi banyak trending, gitu, ya, sepeda-sepedahan, pagi hari, ataupun sore hari, gitu, ya, mungkin nanti akan berkembang lagi bisnis yang akan menjadi stimulannya, itu adalah penyewaan sepeda, gitu, ya. Bahkan, walaupun saat ini juga di Jakarta, khususnya, sudah dilakukan di Monas, misalnya, di area Monas, sebelum COVID ini, kita bisa menemukan bagaimana banyak orang yang menyewakan sepeda untuk digunakan oleh masyarakat, tentunya. Nah, di sini ada data set tentang hal itu, tetapi memang ini data set di Boston, ya, atau di United States. Nah, ini kita bisa lihat data set ini terdiri dari beberapa dimensi dan miser yang bisa kita analisa, ya. Kalau kita lihat di sini ada customer type-nya, ada day off-week-nya, ada write date-nya, ataupun transaksi-transaksi secara periodiknya, kapan itu terjadi, ataupun kapan itu berlangsung, ya. Lalu juga ada station, atau tempat penyewaan sepeda itu sendiri, ya, dari lokasi kotanya, lalu juga secara lokalitinya, nama station-nya apa, lalu juga kalau kita lihat di sini miser-nya ada, trip distance-nya, ya, jarak tempuhnya itu seberapa banyak sih, gitu ya. Nah, ini kebetulan datanya itu adalah data yang terjadi di tahun 2017. Nah, pertama, bagaimana kita bisa mensajikan data-data set ini menjadi sebuah analisa. kita ingin menganalisa total trip distance yang terjadi selama tahun 2017 ini, misalnya. Datanya seperti apa, contohnya kita akan view dulu data yang ada. Kurang lebih datanya seperti ini. oke, nah, ini tadi data-data atau raw data ini yang sudah ter-record, gitu ya, misalnya, ya. Nah, kita ingin menyajikan atau kita menganalisa, kita melihat total dari jarak tempuh yang ada di Boston Blue Bites ini, misalnya. Kita tinggal double-click atau drag and drop datanya, dan Tableau automatically akan merekomendasikan atau mensajikan dalam bentuk cat, ya. Nah, ini salah satu yang membedakan kalau ada pertanyaan apa yang bedanya sih dengan conventional BI ataupun approaching conventional approach, ya, dari BI-BI yang sebelumnya, gitu ya. Nah, Tableau dia mensajikan show me feature di sini, kalau kita lihat, dia memberikan rekomendasi dari data-data set yang akan kita masukkan atau yang kita analisa. Bagusnya itu, catnya itu apa, gitu ya. Kadang kita kesulitan ketika kita ingin mesajikan, oh tadi jarak tempuh, kita ingin melihat secara waktunya, itu kurang lebih cat apa sih atau grafik apa yang ideal yang akan memudahkan orang bisa membaca data kita sendiri, misalnya. Oke, nah, seperti ini, saya masukkan misalnya trip distance atau jarak tempuh yang ada. Berikutnya, saya ingin melihat secara right month-nya. Saya akan melihat jarak temu berdasarkan waktu per bulannya. Kita masukkan lagi, kita double-click dan kita lihat di sini. Inilah distribute ataupun data-data yang terjadi di setiap bulannya untuk jarak tempuh yang tergenerate, jarak tempuh yang terjadi dari pengguna bicycle atau pengguna sepeda tadi. Kalau kita lihat di sini pertumbuhannya dan juga kita bisa menganalisa kenapa di bulan Agustus misalnya trip distance itu lebih tinggi atau jarak tempuhnya itu atau berarti banyak orang yang bersepeda di bulan Agustus. Nah, ini kenapa? Apakah ada event? Apakah ada apa? Nah, ini alasan-alasan ini yang akan dijelaskan oleh Tableau menggunakan explain data tersebut. Tinggal kita pilih kita mark salah satu periode di sini yaitu Agustus kita tinggal pilih future explain data di sini. Nah, Tableau akan mengenerate analisa akan memberikan penjelasan bagaimana data itu bisa terjadi. Kenapa di Agustus itu banyak orang yang bersepedahan atau banyak orang yang melakukan aktivitas di luar rumah dengan bersepeda misalnya. Nah, Tableau menjelaskan alasannya yaitu kalau kita lihat di sini Tableau mensajikan di situ ada weather conditions. Tableau memberikan analisa ternyata ada faktor kondisi cuaca ternyata. Kalau kita lihat di sini yang warna biru adalah Agustus ataupun periode Agustus dan itu lebih banyak ketimbang periode yang lainnya yaitu untuk apa? Yaitu ketika cuaca itu mendung biasanya kan enak kalau kita orang sepedahan kalau cuacanya mendung biasanya baik itu di pagi apalagi di siang hari kalau sepedahan kalau mendung enak biasanya oleh sebab itu Tableau memberikan penjelasan dari sisi dimensinya kenapa banyak orang yang melakukan aktivitas bersepeda di bulan Agustus karena selama Agustus itu kebanyakan ataupun relatif cuacanya itu adalah mendung seperti itu sehingga banyak orang bersepedahan melakukan aktivitas bersepeda itu di bulan Agustus bahkan kita bisa lihat nomor of record itu seperti apa ternyata kalau kita lihat Agustus itu average number itu lebih tinggi dari yang lainnya dan juga kita bisa lihat extreme value-nya bagaimana kapan itu terjadi secara raw datanya atau kita bisa view full datanya seperti apa nah ini pada bulan Agustus kita bisa lihat wanita atau pria yang banyak melakukan aktivitas ini di bulan Agustus bersepeda lalu juga stasi lokalitinya itu juga dimana saja dan ternyata hampir semua stasi sepedanya itu sangat bersepeda di bulan Agustus ini nah ini bahkan kita bisa lihat extreme value-nya di sini bahkan kita juga bisa expand menjadi sebuah analisa sendiri nah ini kita bisa juga mendapatkan penjelasan selektif Agustus itu distribution kalau kita lihat yang paling maksimal secara aktivitas sepeda oleh orang di Boston nah berikutnya kita juga bisa melihat atau menganalisa contohnya dari persebaran penyewaan sepeda tadi oke nah kita lihat di sini ada yang ekstrim kalau kita lihat secara total time rent-nya itu total waktu penyewaannya itu paling banyak itu di stasiun mana kalau kita bisa lihat di sini yaitu yang tanda merah itu adalah paling tinggi total waktu penyewaannya intinya banyak orang yang menyewa di situ kalau kita lihat di sini adalah stasiun namenya itu Prudential Center yang berada di Backwood Station nah di sini kita bisa analisa ini kenapa terjadi kita bisa lihat juga explain datanya seperti apa oke nah ini kita menemukan explain data ternyata memang kita lihat di sini ada nah di sini kita bisa mendapatkan penjelasan dari data yang kita pilih gitu ya khususnya di Prudential Central Belford Station ini yaitu tentang action value ya kita bisa lihat di sini lihat bagaimana justru di stasiun ini memberikan kontribusi terbesar dari total time rentetnya itu dibanding dengan stasiun yang lainnya dan ini kalau kita lihat juga hari yang terjadi itu adalah justru di hari Sabtu kalau kita lihat detail datanya seperti ini yang menjadi extreme value-nya dan itu kita juga bisa lihat terjadi di bulan Mei tanggal 6 nah itu seperti itu nah inilah beberapa fitur explain data bahkan kita juga bisa melihat Tableau mensajikan apa saja sih field fit yang menjadi basis untuk dianalisa dalam explain data ini nah ini kita juga bisa mendapatkan informasinya dalam Blue By X Rideship ini ada 17 field yang menjadi consideran untuk dianalisa dan juga 9 field yang tidak include atau exclude dianalisa bahkan kita bisa lakukan penjelasan yang disana dan juga kita sorry kita bisa lihat pilih data-data ataupun field-field apa saja yang mau kita libatkan dalam variable pembentukan explain data itu sendiri nah ini misalnya kita bisa memilih beberapa kolum atau field-field yang memang ingin kita libatkan dalam penjelasan data sehingga akan memperkaya explanation dari data yang terjadi oke nah terkait dengan itu juga kalau dari sisi bisnisnya seperti apa misalnya kita juga bisa lihat misalnya nah ini saya ada juga data untuk bisnisnya contohnya misalnya data transaksi penjualan di sebuah retail industri gitu ya dan kita bisa melihat bagaimana disini ada data-data transaksi periode transaksinya lalu juga produk apa saja lalu di kota mana saja di provinsi apa saja gitu ataupun state apa saja yang bisa kita visualisasikan dari data-data yang kita miliki ini lalu juga measurementnya itu tadi dari profit misalnya ada quantity ada salesnya nah kita bisa misalnya menganalisa bagaimana misalnya contohnya kita analisa salesnya yang ada lalu kita mau lihat breakdown secara produk kategorinya nah kita lihat disini ternyata teknologi leading dalam memberikan kontribusi sales di perusahaan ini lalu juga kita bisa melakukan explain datanya seperti apa nah lagi-lagi Tableau mensajikan data data ini kita lihat disini oh ternyata yang memberikan kontribusi sangat banyak adalah subkategori copiers nah ini adalah data-data yang terjadi kenapa si teknologi itu lebih unggul nah itu bisa jadi kita mendapatkan insight oh bisa jadi ini ada event ataupun promo gitu ya di suatu waktu kita bisa lakukan drilling lagi bagaimana data-data itu terjadi secara detailnya kita bisa lihat disini full datanya oke nah disini di negara mana di state atau provinsi mana saja di kota apa saja gitu ya yang transaksi ini terjadi sehingga kita bisa menemukan atau bisa mengevaluasi atau bahkan kita bisa mengkombinasikan data-data ini dengan data-data promosi atau event atau campaign yang kita lakukan ya nah berikutnya saya akan mendemokan fungsi ask data ya nah fungsi ask data ini juga tak kalah mudahnya bagi data analis atau business user ketika mereka ingin menganalisa data nah kalau tadi kita membentuk sebuah chart atau membentuk sebuah analisa data dalam membentuk deskriptif itu melakukan break and drop ya memilih sebuah chartnya nah dengan fungsi ask data ini kita tinggal memasukkan ataupun mengetikan natural language ya tentunya disini masih menggunakan English ya natural language sehingga kita bisa melakukan query secara langsung untuk menganalisa data yang kita miliki oke bisa terlihat disini oke nah disini fungsi ask data ini kalau kita lihat tadi ini adalah fungsi yang memang disediakan di table server sedangkan explain data itu bisa kita gunakan di desktop maupun di table server kita sehingga secara online pun juga kita bisa melakukan explain data ataupun kita bisa mendapatkan fitur explain data untuk memudahkan kita mendapatkan insight secara diagnosa terhadap data-data yang terjadi dalam transaksi di perusahaan kita nah disini dalam ask data ini kalau kita lihat disini adalah di table servernya kita tinggal pilih data set apa yang mau kita analisa ataupun akan kita query datanya dan kita bisa lihat disini di panel sebelah kiri ini adalah kolom-kolom yang sudah tadi sudah kita generate atau sudah kita akses secara data setnya dan kita juga disajikan juga di table server ini kita bisa lihat bagaimana table memberikan profiling data dari masing-masing field yang ada di data set tadi yang sudah kita publish yang sudah kita share di table server kalau kita lihat disini table memberikan detailnya tipe datanya apa lalu juga domain value-nya yang paling banyak itu masing-masing di dimension itu apa saja segala macam field info-nya juga role-nya sampai tipenya seperti apa nah ini diberikan sebagai data profiling sehingga kita memudahkan ketika kita mau melakukan query dengan natural language ini kita akan sangat lebih mudah contohnya kita tinggal query saja misalnya saya ingin mengetahui jumlah penjualan by kategori by produk kategori misalnya nah dengan mudah kita akan mendapatkan sajian data dalam bentuk grafik dari query yang kita masukkan ke dalam as data tadi sehingga kita bisa langsung mendapatkan analisa oke ternyata untuk kategori furniture product name yang tertinggi adalah home 5400 series dan berikutnya dan berikutnya nah ini kita bisa juga sorry interruption screen-nya belum berganti ya oke sorry oke saya ulang ya jadi dengan fitur as data ini kita lakukan activity ini di Tableau server kita lihat bagaimana Tableau menyediakan profiling data sebelum kita melakukan query data menggunakan natural language tadi kita bisa melihat profiling dari data-data bahkan dari field feed atau kolom-kolom yang sudah disajikan dalam dataset yang sudah kita publish yang sudah kita share di Tableau server kita dari semua kolom ini disediakan profiling datanya oke nah ini kurang lebih seperti ini tampilannya tipe datanya apa unique value-nya itu berapa jumlahnya juga domain value yang paling banyak itu product name apa saja misalnya disini kalau kita lihat lalu kita akan mengquery misalnya contohnya saya ingin mengetahui jumlah sales by region misalnya nah ini kita bisa langsung mendapatkan bagaimana Tableau langsung menyajikan data-data yang kita inginkan atau analisa data yang ingin kita analisa nah ini kalau kita lihat bagaimana sales yang terjadi di setiap region yang paling tinggi adalah west berikutnya dari east sampai south bahkan kita juga bisa merubah tampilan ini dengan beberapa pilihannya gitu ya misalnya kita ubah menjadi text table atau kita juga bisa ubah menjadi pie chart sehingga kita bisa lihat kontribusi masing-masing kalau kita lihat disini seperti apa dan ini akan lebih memudahkan kita secara instant mendapatkan analisa deskriptif dari data-data yang sudah kita miliki nah inilah beberapa fitur-fitur terbaru Tableau yang bisa kita bisa kita eksplorasi lagi untuk bisa menunjang proses data analytics di perusahaan kita semua tentunya oke itu beberapa demo fitur terbaru Tableau dan mungkin juga saya akan sedikit share terkait tentang fitur terbaru atau coming soon fitur ya nah what's next hot on Tableau 2020 titik 3 gitu ya nah ini juga menjadi lagi-lagi optimalisasi dari Tableau untuk bisa membantu para data analis untuk bisa melakukan advance analytics itu dengan mudah nah kalau ini selama ini kalau kita lihat banyak orang membuat prediction atau predictive analytics itu mereka itu menginginkan sangat-sangat fleksibel dan Tableau sebenarnya sudah menyediakan predictive analytics dalam bentuk forecasting ya tapi itu memang time-based series atau time-access base ya dan itu sudah disediakan oleh Tableau secara native dan menggunakan exponential smoothing ya dengan algoritma exponential smoothing itu untuk bisa menyajikan forecasting dengan time-access tapi banyak pengguna atau data analis khususnya para data scientists ya mereka ingin juga sangat fleksibel bukan hanya berdasarkan time-access saja tetapi dengan bisa meng-identify outliers ya sehingga dia bisa memprediksi melakukan additional calculation dari data-data yang ada akan lebih mendapatkan analisa atau insight-insert yang lebih fleksibel lagi nah Tableau 2020 titik 3 ini menawarkan ataupun menyajikan kepada customer-nya yaitu flexible new way cara baru untuk yang sangat fleksibel untuk membangun sebuah predictive analytics dengan Tableau tentunya dengan table calculation infrastructure jadi kalau para bapak dan ibu yang sudah pernah menggunakan Tableau disitu ada Table calculation atau calculated field yang bisa kita buatkan di dalamnya itu formula-formula untuk membangun sebuah predictive analytics dan ini lagi-lagi akan coming soon segera karena saat ini sudah ada versi betanya kalau mau mau evaluasi silahkan tapi kalau tidak ada waktu dekat akan dirilis oleh Tableau nah ini contohnya yaitu ada fitur namanya predictive modeling function nah ini adalah fitur terbarunya Tableau dengan juga fitur-fitur yang lainnya tentunya yang disediakan oleh Tableau untuk memudahkan bukan hanya untuk dari sisi business user tapi juga dari sisi IT department bagaimana mereka bisa melakukan data governance data cataloging sehingga memudahkan untuk bisa inventarisir memonitoring data-data aset mereka oke nah itu mungkin nah ini juga tadi fitur-fitur yang lainnya bahkan juga kalau kita mau akses data-data yang lainnya gitu ya ataupun kita ingin memvisualisasikan data-data kita dalam bentuk geographical atau dalam bentuk map atau peta Tableau lagi-lagi memang memiliki kemampuan untuk bisa mensajikan data itu dalam bentuk peta karena Tableau memiliki library longitude sehingga kita cukup menyediakan description dari nama negara atau nama provinsi atau nama kota yang kita sediakan atau kita bisa melakukan kustomisasi dari area-area ataupun dari wilayah-wilayah sesuai dengan definitif yang kita miliki nah itu kita bisa juga mengakses data-data dengan S3 software jadi Tableau bisa mengakses data-data yang ada di S3 lalu juga dia bisa akses dengan oracle spatial data sehingga data-data spatial yang ada itu bisa kita visualisasikan dalam bentuk peta di Tableau oke mungkin cukup sekian dari saya sharing ataupun sedikit demo untuk meng-highlight fitur-fitur terbaru dari Tableau semoga kita bisa berkolaborasi untuk bisa memberikan solusi yang terbaik bagi perusahaan Bapak Ibu sekalian apalagi terkait dengan fitur-fitur terbarunya Tableau agar memanjakan Bapak Ibu sekalian untuk bisa mendapatkan insight yang lebih maksimal lagi tentunya effortless oke terima kasih terima kasih